Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Bebek Chani Nah di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian Tentang si Ini lagi Nah Jadi di video kali ini aku bakalan review jujur Tentang pemakaian sabun arabiari ini ke kalian Dan Aku bakalan ngasih tau ke kalian Sebenernya ini cocok atau enggak Dipake di wajah kalian Yang emang lagi berjerawat Atau yang normal gitu loh guys Oke sebelumnya Kalian jangan lupa like, share, komen Dan juga yang terpenting kalian harus subscribe Oke guys Nah sebelum aku kasih tau ke kalian Kalau misalkan si sabun arabi ini cocok atau enggak di wajah Apalagi kalian yang berjerawat Nah aku bakalan kasih cuplikan video yang aku videoin 3 bulan yang lalu Itu waktu wajah aku belum pernah pake sabun arab ini Dan video tadi yang aku ambil cuplikannya Setelah pake sabun arab ini selama 4 bulan lamanya Kalian harus liat Perbedaan atau perubahan yang aku alamin sendiri Dari pemakaian sabun arab ini Nah ini kalian bisa liat sendiri Ini aku pake sendiri Dan ini udah kosong Udah kosong banget isinya Nah ini itu sebenernya udah Ada 8 kotak Dan yang aku simpan itu cuma 6 kotak loh guys Untuk cuplikannya langsung aja kalian liat video ini Karena ini emang betul-betul penting banget Buat kalian yang memakai Si sabun arab ini di wajah Apalagi wajah kalian emang lagi jerawatan Oke guys Nah let's check this video Sub indo by broth3rmax 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 Nah guys Gimana kalian melihat video yang tadi itu Malah aku sih sedih ya Ini emang udah berkaca-kaca Nah keliatan gak sih kacanya Nah kalian bisa nilai sendiri Itu betulan Banyak banget jerawatnya Jadi sebenarnya sedikit kesel eh gak deng Banyak 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 super banyak kesel gara-gara pake si sabun arab ini Sebenarnya aku mulai pake sabun arab ini Sebenarnya aku mulai pake sabun arab ini karena dari 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 Karena tawarin Karena tawarin Kan aku ada jerawat tuh sedikit doang kemarin Kan aku ada jerawat tuh sedikit doang kemarin Terus dia lagi banyak jerawatnya Kemudian dia pake si sabun arab itu dan katanya cocok untuk mempesin dan hilangin jerawat Nah setelah aku lihat emang betul jerawatnya hilang Tapi ternyata dia pake produk lain Seperti krim-krim lain Pendukung gitu loh guys Tapi dari Gak Bukan dari perusahaan besar gitu yang betul-betul kayak Wardah Tapi dia pake krim-krim yang dari apotek gitu Yang pake resep dokter Nah makanya jerawatnya bisa hilang gitu loh guys Nah aku gak pake apa-apa Aku gak pake krim Krim yang bermerek besar atau krim-krim dari dokter lagi Karena aku takut pake itu lagi Masih sensitif banget Nah kemudian aku pake si sabun arab ini lah Karena lihat kawan udah cocok Aku udah pakenya selama 4 bulan Aku tetap pake si sabun arab ini Dan aku lihat perkembangannya itu selama 2 bulan pertama itu bagus Bagus banget Itu 2 bulan pertama Dan kalian lihat 4 bulan setelahnya Eh maksudnya Eh maksudnya 2 bulan setelah 2 bulan pertama 2 2 bulan setelahnya Atau 4 bulan lamanya Gitu loh Nah kalian bisa lihat sendiri disini Udah makin banyak dong Nah terus Dalam beberapa hari ini Temen aku pada surhat nikahku Kalo misalkan Mereka itu gak cocok sama produk sabun arab yari Dipake ke wajah Karena wajah mereka jadi beruntusan Dan timbul jerawat Merah-merah dan banyak banget Nah apakah kalian kalo pake sabun arab ini Timbul jerawat juga di wajah Seperti temen-temen aku Atau seperti aku yang makin parah Padahal pemakaian awalnya bagus-bagus aja di wajah Tetapi lama-kelamaan Itu bukan purging Cuma itu breakout Oke guys Nah sebaiknya Jangan pake sabun arab yari ini di wajah Kalo menurut aku ya Karena dia mengandung banyak banget Bahan yang oily Yang membuat jerawat kita semakin banyak So guys Gimana nih menurut pendapat kalian Apakah kalian cocok sendiri pake sabun arab ini Atau kalian mengalami hal yang sama Seperti yang aku rasain atau temen-temen aku Jangan lupa di komen Kita bakalan cerita-cerita masalah jerawat Dan masalah tentang sabun arab yari ini sendiri Komen di bawah Oke Jangan lupa di like Share Comment dan juga yang terpenting Kalian harus subscribe Ini jujur review sendiri Dari aku selama 4 bulan Di pemakaian ini Dan buat kalian yang tau Obat jerawat yang ampuh Untuk aku Please banget Kalian harus komen Di kolom komentar Karena aku gak pernah jerawatan Dan ini Baru pertama kali aku jerawatan Ini kita bakalan Bahas tuntas tentang jerawatan Oke Tecu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati